Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama aku Putri Sele Hari ini aku nge-nasi resep buat kalian Simpel banget Yaitu steam ikan sama tumis sayur Ikannya Ikan laimang ya Tapi aku gak tau kalau di Indonesia itu namanya apa Laimang sama tumis Taumiu Sejenis sayuran yang itu Dari kacang-kacangan kayak gitu Tapi daunnya bisa dimakan Jadi kalian belum pernah temuin Nanti lihat aja apakah kalian Pernah makan namanya taumiu itu Sayur itu kalau pernah makan Tolong komen di bawah ya Yang suka ikan silahkan like Yang gak suka ikan silahkan like Oke jadi kita mulai aja Dan tadi modalnya Belanja cuma 50 Tapi dapat 1 ikan sama sayur gitu aja Jadi sekarang aku akan mulai masak Simple Alet Chinese ya Jadi kalian yang kurang capek ya bisa nyambil sendirilah Seperti itu yang pasti ya Simple Dan jaga terus kesehatan ya Karena punya virus Kurangin makan capek Oke Let's cooking ya Oke Nah hari ini kita akan menumis taumiu ya Bean leaf Ini daunnya kedelai gitu Kalau disini mahal Tapi ini yang biasa Jadi harganya murah 14 dolar Terus kita cuma numisnya Pakai bawang putih geprak Harus dikeprak ya Karena kalau dicincang kecil-kecil Versinya gak kelihatan Cantik gitu Terus ini namanya Keci Nah udah aku rendem Udah lembek Jadi nanti buat campuran Jadi simple banget ya Caranya Cuma ditumis gitu aja Nah ini ada ikan laimang ya Ini namanya ikan laimang Seperti ini ikannya Masih sansin Tadi waktu beli itu Dia masih hidup Terus kita Steamnya pakai Kobe Ini namanya Kobe Kuli jeruk ya Yang udah aku disilis Udah aku rendem Udah aku kerok juga Terus pelanggan cuma daun bawang Karena ini style Chinese Jadi seperti ini aja Simple Ya Selamat mencoba buat kalian Nah kita mulai ya Ini buat numis Numis sayur Terus yang ini udah mendidih Jadi aku akan taruh ikannya Ini di steam selama 6 menit ya Jangan dibuka Steam Terus ke Ini masukkan bawang putih ya Ini bawang putihnya Harus gede-gede Biar Kalau kecil-kecil itu Nanti Nempel gitu kan Di daunnya itu Nggak bagus kelihatan Ada hijau ada putih Kayak gitu Jadi kalau kayak gini Lebih bagus Nah kalau udah Kayak gini Kita kayak Kuning-kuning gitu Seperti ini Kita masukkan langsung Harus yang panas ya Langsung aja Masukkan Terus ini ada sisa waktu itu Apa Sisa ayam Masukkan Tutup ya Tutup bentar Nah tutup bentar yang gini Terus Terus kita Aduk-aduk Karena ini lagi kan ada Supnya itu ya Sup ayam Yang sisa Steam ayam itu Kita aduk-aduk aja Biar dia nomes Gini kan Tidak usah kuatir ya Kosong Karena Ada airnya gitu Pokoknya diaduk-aduk Sampai Semua itu Rada nomes-nomes Gitu Ini jangan dimasak Terlalu lama ya Karena tau meal tuh Kalau terlalu lama itu Warnanya cepat Kusup Nah kita tambahkan Penyedap sedikit Sedikit penyedap Terus gulang Gulang putih Atau gulang merah Sedikit minyak Wizen ya Mudah gitu aja Ini semuanya Rakan Gak mudah Apes Sudah Ini aja Kita masak-masak Bentar Terus kita angkat Jadi cuma Gak ada 5 menit Masaknya gini Ramping 4 menit 3 atau 4 menit Dan ini rasanya Dikasih Sup ayam itu Warnanya itu Waktu itu Itu lebih Enak-enak banget Lebih terasa Oke Kita gak usah tutup Langsung kita angkat Sudah matang ini Warnanya keren banget Dan ini hijau Jadi geci nya itu Cuma buat Kewarna ya Itu juga Bagus kan Geci Buat mata Oke Sudah matang Ini Tinggal setiap ikan Teng-teng Sudah selesai hai 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 temen nah udah matang nih tumis tau Miu ya bukantan sangat mudah banget dan sangat-sangat-sangat simpel selamat mencoba buat kalian nah ini ikannya udah 6 menit terus kita tambahkan penyedep di atasnya masih daun bawang ya di atasnya seperti ini terus kita taruh minyak panas ya taruh minyak panas di atasnya nah seperti ini udah selesai ya matang ya kita tambahkan kecap asin warnanya keren banget kita tambahkan kecap asin secukupnya udah kita aja selesai kita angkat nah ikannya lo emang udah selesai udah steam selama enam menit cantik banget ya selalu menikmati dan selalu mencoba buat kalian selamat menikmati Terima kasih sudah menonton!